Rata ratusan warga mendatangi pelabuhan Kota Cirebon, Jawa Barat dan merusak pos keamanan. Simak informasinya dalam Kilas Indonesia. Ratusan warga pesisir Kota Cirebon, Jawa Barat mendatangi pelabuhan menuntut PT Pelindo mengizinkan mereka memungut si sahabatubara. Aksi ini berbuntut perusakan pos keamanan pelabuhan setelah dua warga pesisir dikabarkan terluka akibat dianyaya petugas keamanan. Sebagian besar warga Kota Manado, Solusi Utara yang rumahnya terendam banjir sejak hari minggu kemarin memilih bertahan di lokasi pengungsian, menunggu banjir benar-benar surut. Pemerintah Kota Manado menyediakan dapur umum dan tenda darurat untuk warga korban banjir. Warga sebenarnya ingin pindah ke tempat yang lebih aman tetapi uang pengganti yang dijanjikan pemerintah belum diterima. Warga desa Sidorjo bersama 10 peternak di Kecamatan Lendah, Kebupaten Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta melakukan penyemprotan masal disinfektan untuk mencegah penyebaran virus flu burung. Unggas di Dusun Sedan dinyatakan positif terjangkit virus flu burung setelah 9.000 ungas mati mendadak dalam sepekan. Terima kasih telah menonton!